Hai selamat pagi warna petani bangun berada ini saya ada tutorial yang perlu kita ketahui pohon paneli bisa juga sebenarnya ditanam yang tua tapi yang lebih bagus yang seperti beberapa video saya yang buat dulu itu ya ini kalau sudah diatasnya pernah berbuah ada tandaran bunga seperti ini ini seperti ini ini bisa juga kalau diantara ruasnya ini masih tersisa bakal tunas yang belum menjadi buah ini kalau tidak salah penyetean sekitar lima hari yang lalu ini sudah muncul tunas dan ini sudah mulai muncul calon akar ini sengaja saya biarkan begini jangan khawatir teman-teman yang mau menanam panel ini ini juga sudah mulai akan keluar apa namanya eh gini akar ini sudah mulai keluar tunasnya Nah itu yang dapat saya sampaikan bahwa jangan khawatir yang penting bagaimana pohon paneli itu sehat kita mau jadikan bidik hanya memang yang muka itu lebih bagus dia lebih cepat ini kenapa beda disini apa namanya pohon daun pohon paneli dengan disini karena disini sudah apa namanya ada paranet berarti unsur dari penyerapan setar mataharinya itu sudah teratur kelembabannya sudah teratur nah ini yang tanam konvensional kita mau kembangkan jadikan bibit-bibit itu pemirsa kalau toh juga ada nanti pohon paneli yang tua jangan dibuang begitu saja kalau masih apa namanya tersisa beberapa di ruasnya itu ada tunas yang belum menjadi tandan bunga atau belum bunga atau belum pernah ada tunas misalnya kadang patah ini juga kita harus perhatikan kadang-kadang tunasnya disini tuh disini disini biasanya ada muncul tunas patah itu sama dengan juga tidak akan mau keluar tunas itu pengalaman saya mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya menyimak dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ini saya Wayan Rinayu DSG Oke terima kasih selamat menikmati